Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Fairplay Channel yang membahas dunia olahraga Dari sudut pandang yang berbeda Kejuaraan Makau Open 2019 Merupakan salah satu kejuaraan Di bawah naungan BWF 4 Tour Kejuaraan ini dimulai Sejak tanggal 29 Oktober Hingga 3 November Dengan hadiah total sebesar 150.000 USD Indonesia sudah dipastikan Tidak dapat merah gelar satupun Di kejuaraan berlevel Super 300 ini 10 perwakilan Indonesia Tidak ada satupun Yang bisa mencapai partai final Raihan terbaik Indonesia Di kejuaraan ini berasal dari Sektor ganda putri yakni Dela Destiara Haris Dengan rezeki Amelia Pradipta Yang mencapai babak semifinal Ia di kalahkan pasangan asal Cina Unggulan 1 ranking 7 dunia Du Yu dan Li Yin Hui Dengan strike game 21.19 dan 21.16 Dalam tempo 53 menit Seperti yang dilansir dari laman BWFBadminton.com Yang menarik dari turnamen ini adalah Indonesia tanpa perwakilan dari Sektor ganda putra Alasan utamanya menurut admin sendiri Adalah untuk menjaga stamina pemain Menjelang kejuaraan Fuzhou Cina Open yang mulai berlangsung Dua hari setelah kejuaraan ini berlangsung Tetapi itu tidak berlaku Bagi para pemain Cina Mereka menurunkan beberapa Pemain unggulannya di kejuaraan kali ini Mereka adalah Si Yu Qi dari sektor tenggal putra Dan Li Yin Hu dan Li Yu Chen Dari sektor ganda putra Praktis Cina mendominasi Kejuaraan Makau Open ini Dengan meloloskan 5 perwakilan Hal yang paling kontras Adalah di sektor ganda putra Pasangan yang berada di ranking 3 Dunia Li Yin Hu dan Li Yu Chen Ibarat mendapatkan durian runtuh Di kejuaraan kali ini Absennya sektor ganda putra Indonesia Membuat dia berjaya Dan berhasil meraih gelar juaranya Yang kedua di kejuaraan Super Series tahun ini Pasangan yang biasa dijuluki Dua menara itu Berhasil mengalahkan Rekan senegaranya sendiri Di partai puncak Prestasi dua menara di tahun ini Memang sangat menurun Jika dibandingkan Di tahun-tahun sebelumnya Salah satu faktor penyebabnya adalah Pasangan ganda putra kita Yang mendominasi sektor tersebut Yang juga sering menjadi penghambat Lajunya dua menara ini Untuk mengumpulkan gelar Admin mencatat Dua menara hanya bisa mencicipi Dua gelar Super Series saja tahun ini Yang pertama di kejuaraan Selkom Aksyata Master 2019 Berlevel Super 750 Dan yang kedua Kejuaraan Mako Open 2019 Yang baru saja berakhir Dua menara juga seperti Ibarat makanan empuk Bagi pasangan ganda putra kita Dimana pada tahun ini Asan Hendra yang menjadi pasangan Indonesia Yang sering mengalahkannya Dua menara sebanyak Tiga kali Lalu disusul Kevin Gideon Dua kali Dan Fajar Lian Sekali Sungguh tragis sekali ya Tetapi Terlepas dari absennya Sektor ganda putra Indonesia Di turnamen kali ini Kita juga harus memberikan Apresiasi kepada dua menara Yang berhasil menjurai Kejuaraan Mako Open kali ini Selamat ya Li Jinghui dan Li Yuchen Selanjutnya Akan ada turnamen Fuzhou China Open 2019 Yang akan berlangsung Mulai tanggal 5 hingga 10 November 2019 Apakah dua menara Berhasil menjaga konsistensinya Meraih gelar Atau malah harus Dikalahkan lagi Oleh pemain Indonesia Tulis tanggapannya Di kolom komentar Dan kita diskusikan Bersama-sama Itulah tadi Rangkaian berita olahraga Yang admin sampaikan Dan jangan lupa Untuk menekan tombol subscribe Agar kalian Tidak ketinggalan Kabar berita olahraga Yang ada di luar negeri Dan di dalam negeri Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax